Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya, saya Astra Suryawan dan pada video kali ini saya akan membahas soal ujian sekolah kelas 9 bahasa Inggris yaitu disini saya akan membahas urayannya jadi sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa ini bukan merupakan bocoran soal ya tapi ini lebih ke gambaran saja bahwa kemungkinan soalnya yang akan muncul itu akan seperti ini oke langsung saja ya tanpa banyak bahasa basi jadi disini saya akan membahas 5 soal urayan dimulai dari soal nomor 41 kalian perhatikan disini ada sebuah pesan yang disampaikan kepada basketball club member kemudian disini ada isi pesan there will be no basketball practice this week because Mr. Dina is still attending a seminar in Cirobon yang artinya adalah minggu ini tidak akan ada latihan bola basket hal tersebut dikarenakan Pak Dinar sedang menghadiri sebuah seminar di Cirobon kemudian salam Yeni Mulyani Agustin kemudian kita ke pertanyaannya disini saya sebenarnya sudah menyiapkan jawaban ya what is the message about? jadi pesan ini tentang apa sih? nah kalau kita sudah perhatikan disini kan pesannya itu adalah bahwa latihan bola basketnya itu tidak ada minggu ini alias dibatalkan jadi kalian bisa menggunakan jawaban ini jawaban yang pertama kalian bisa menggunakan yaitu the message is about the cancellation of basketball practice yang artinya adalah pesan ini tentang pembatalan dari latihan bola basket cancellation artinya pembatalan atau kalian bisa menggunakan jawaban yang kedua yang cukup panjang tapi masih masuk akal yaitu the message is about Mr. Dinar who cannot teach the basketball member to play basketball this week yang artinya pesan itu tentang Pak Dinar yang tidak bisa melatih anggota bola basket untuk bermain atau untuk berlatih ya disini sebenarnya untuk berlatih bola basket minggu ini nah itu dia untuk soal yang pertama kemudian kita perhatikan soal yang kedua what will the basketball club members probably do after reading the message apa yang dia akan lakukan oleh para member dari pemain dari klub basketball ini bola basket ini setelah mereka membaca pesan jadi setelah kita perhatikan tadi ya bahwa Pak Dinar kan tidak bisa mengajar tidak bisa melatih karena ada seminar berarti ada dua kemungkinan yang terjadi yaitu kemungkinan besar mereka tidak akan latihan minggu ini dan yang kedua mereka bisa saja latihan tapi mereka akan latihan sendiri tanpa ada pendampingan dari Pak Dinar jadi kalau kalian ingin jawaban yang pertama kalian bisa gunakan ini yang pertama jawabannya kalian bisa katakan they will not practice basketball this week kalian boleh tambahkan ya yang artinya mereka tidak akan latihan bola basket minggu ini atau kalian bisa gunakan jawaban yang kedua yaitu they will practice by themselves yang artinya mereka akan latihan sendiri oke itu untuk soal yang kedua kemudian kita langsung saja ke soal yang ketiga complete the following functional text with the suitable words provided in the box nah yang ini mau tidak mau kalian harus mempunyai penguasaan kosa kata yang banyak atau besar ya karena kalau kalian tidak tahu kosa katanya maka kalian akan kesusahan untuk mengisi jawabannya oke sebelum saya melanjutkannya saya ingin menyampaikan ini bahwa participant itu adalah orang yang berpartisipasi kemudian at itu bisa berarti di bisa berarti dalam dan lain sebagainya kemudian performance yang artinya ya penampilan atau performa kemudian help ini artinya diadakan kemudian congratulate artinya mengucapkan selamat kemudian but also itu artinya tapi juga kemudian price price itu artinya hadiah dan yang terakhir proud yang artinya bangga oke langsung saja kita lihat disini ada sebuah teks jadi ini kemungkinan besar berisikan pesan mengucapkan selamat yang dimana disampaikan kepada mawar dan itu disampaikan oleh stephanie ya dear mawar i must bla 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 you on winning saya harus bla 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 kamu atas kemenanganmu pada the first ya the first yaitu artinya yang pertama nah must itu kan harus jadi jawabannya adalah ini saya harus memberikan kamu selamat ya i must congratulate you on winning atas kemenangan atau atas kemenangan mendapatkan itu misalnya the first prize hadiah pertama kalian pilih ini the first prize jadi jawaban yang berikutnya adalah the first prize in the english debate competition jadi disini mawar diucapkan selamat ya karena dia berhasil mendapatkan hadiah pertama di kompetisi debat bahasa inggris disini bla 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 by the british council and the british embassy at city hall yesterday jadi ini yang c itu jawabannya adalah hell yang artinya diadakan oke jadi kalau kalian perhatikan hell ini biasanya digunakan untuk menyatakan suatu hal itu diadakan oleh siapa jadi misalnya ini english debate competition hell yang artinya diadakan by oleh british council dan british embassy kemudian i am so saya bla 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 of you nah ini jawabannya adalah i am so proud of you yang artinya saya bangga dengan kamu as you are the youngest bla 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 jadi mengingat kamu adalah bla 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 the youngest participant ya kamu adalah partisipan yang paling muda tapi your english skills are well above of rage jadi skillnya itu di atas rata-rata kemudian all the guests at the city hall at the at a time were amazed by your mereka itu terkesima dengan your bla 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 performance jawabannya dengan performa kamu kemudian disini you were not only good kamu tidak hanya bagus nah kalau kalian lihat seperti ini good itu biasanya temannya kalau kita bagus dalam sebuah subjek maka setelah yang mengikuti good itu adalah at misalnya saya bagus dalam matematika berarti saya katakan i am good at math disini dia bagus dalam hal apa misalnya oke dia bagus dalam hal bahasa inggris dalam hal berbicara berarti jawabannya adalah good at you were not only good at spoken english with good pronunciation and no grammar mistakes kamu tidak hanya bagus dalam bahasa inggris bla 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 but also tapi juga had self confidence jadi si mawar ini tidak hanya bagus dalam bahasa inggris pengucapan tapi juga mempunyai kepercayaan diri yang bagus dan juga beberapa hal disini knowledge open mindness mindedness and critical thought nah itu dia jawaban untuk soal nomor 43 sekarang kita pindah ke soal berikutnya yaitu soal yang keempat yaitu soal nomor 44 nah sekali lagi kita dikasih sebuah ucapan ya ini sepertinya sebuah surat kepada Fatimah dari Nisa kita langsung saja ke pertanyaannya why is Nisa so happy nah ini kalau kita artikan dalam bahasa Nisa kenapa Nisa begitu senang cari saja kata senang ada gak nah disini Nisa I am so happy because nah disini dah jawabannya because we both pass the exams with flying colors karena kita berdua ya berhasil lolos ujian dengan hasil yang bagus flying colors itu adalah sebuah istilah yang artinya kalian itu berhasil dengan sangat bagus ya flying colors intinya membanggakan jadi kalian bisa mengisi jawabannya seperti ini kalian bisa mengatakan bahwa kalian mereka itu ya mereka dapat berhasil berhasil nah ini dia sebentar jadi alasan Nisa senang itu karena mereka berdua lolos jadi mereka mereka disini adalah Nisa dan siapa kita cek lagi ya Nisa dan Fatimah oke berarti kalian katakan disini it is because itu karena Nisa and Fatimah jadi kalian bisa katakan Nisa ini she karena dia itu cewek ya it is because she and Fatimah pass the exams with flying colors nah jadi jawabannya adalah itu karena dia dan Fatimah berhasil ya melewati ujiannya dengan flying color dengan nilai yang bisa saja bagus ya karena ini hasilnya bagus oke colors jadi kalau kalian bertanya apa sih bedanya ini sebentar ya saya kurang isi S colors dengan colors jadi sama aja sebenarnya maksudnya kalian mau pakai yang pertama yang kedua itu boleh-boleh saja kalau yang ini versi Britishnya kalian tadi itu lebih ke American oke kita langsung ke soal berikutnya oh ternyata disini ada yang B ya what do the following words refer to refer to itu artinya merujuk pada siapa misalnya me me ini maksudnya siapa disini kemudian we we disini maksudnya siapa oke kita langsung saja me itu dinyangkan saya me di line kedua kita lihat me disini adalah thanks for helping me nah me disini adalah yang membuat suratnya yaitu Nisa berarti jawabannya adalah me disini adalah Nisa berarti kita katakan disini jawabannya Nisa kemudian we seperti yang saya sampaikan tadi we itu adalah kalau tidak tidak ada lagi ya selain Nisa dan Fatima berarti jawabannya adalah we alias kita disini yang dimaksud adalah Nisa dan Fatima nah itu dia untuk soal yang keempat sekarang kita ke soal yang kelima untuk urayan disini kalian bisa perhatikan ada sebuah prosedur text bagaimana cara memasak atau menanak nasi oke berarti kita disini diminta untuk membuat urutan yang tepat rearrange the following sentences susun susun ulang susun ulang sentences itu artinya kalimat-kalimat berikut menjadi kalimat yang tepat sebagai agar bisa dipahami ya oke kalau kita memasak sebelum memasak nasi itu kita pastikan mencuci berasnya dulu ya nah mencuci itu bahasa inggrisnya adalah wash berarti kita tahu bahwa yang ke pilihan nomor 4 adalah yang pertama kalimat yang pertama harus kita taruh wash the rice twice in a bowl jadi disini cuci beras sebanyak dua kali kemudian setelah kalian mencuci berasnya itu apa yang kalian lakukan kalian akan meletakkannya pada wadahnya wadah rice cookernya nah disini kalian perhatikan jawaban yang berikutnya adalah yang nomor 6 setelah wash the rice twice in a bowl kemudian kalian taruh put the clean rice clean rice beras yang sudah dibersihkan jadi letakkan beras yang sudah dibersihkan ke dalam wadah tadi wadah rice cookernya kemudian setelah itu kalian menuangkan air menuangkan itu bahasa inggrisnya pour jadi nomor 5 pour water to the inner pan kemudian atur waktunya begininya bukan waktunya sorry atur takarannya tergantung dengan preferensi kamu your preference oke kemudian setelah kalian menuangkan air apa yang harus lakukan nah disini kalian perhatikan ada pilihan lagi tiga lagi tiga oke kalau setelah kalian menuangkan air kalian perhatikan ini before putting the inner pan into the body of the rice cooker wipe dry the outside of the inner pan kemudian place the inner pan into the body turn it slightly to the right and left until it fits and sits properly jadi intinya sebelum kalian memasaknya itu setelah kalian menuangkan air kalian pastikan sisi dari wadahnya itu tidak basah karena akan dimasukkan ke dalam rice cooker berarti ya kalian perhatikan wipe dry lap sampai kering the outside of the inner pan nah setelah itu baru kalian tutup nah bahasa ingin tutup adalah close tutup rice cookernya kemudian setelah ditutup tentu saja kita akan menekan tombol power nah ini nomor 2 dan press the cook or power button and wait for about 15 minutes jadi sekali lagi saya ulangi jawabannya itu adalah pertama 4 kemudian 6 kemudian 5 kemudian 3 kemudian 1 dan selanjutnya yang terakhir adalah yang nomor 2 baik sekian pembahasan saya untuk video kali ini semoga bisa bermanfaat dan jangan lupa klik like share dan subscribe kita berjumpa lagi pada video pembahasan berikutnya bye bye